akan mati jika terkena sinar matahari. Seorang pria mantan pilot bernama Vic sangat setuju dengan keputusan itu dan ia meminta kepada yang lain untuk mempersiapkan semua barang-barang yang akan diperlukan dan akan pergi di esok pagi. Seorang pria tua bernama Frank, ayah dari Aiden, ia adalah pimpinan dari kelompok pasukan itu. Ia langsung memperintahkan kepada pasukannya untuk mengurung Ray sementara waktu karena Frank belum sepenuhnya mempercayai Ray Tron. Ketika Aiden mengantar Ray kesel tahanan, Ray menanyakan tentang zombie bertudung itu ke Aiden. Aiden menjelaskan kalau zombie itu merupakan pimpinan dari para zombie lainnya. Zombie itu memiliki kekuatan berbeda daripada zombie biasa bahwa pemimpin zombie tersebut tidak akan mampan jika ditembak. Kemudian ketika Aiden kembali berjaga di ruangan CCTV, tiba-tiba ia digujudkan dengan sebuah lahir CCTV yang rusak di area luar gedung. Ia merasa kalau para zombie itu telah merusak CCTV mereka. Lalu seorang pria yang tengah berjaga di lorong barisan Ray ditahan